Intro Fakultas Ilmu Sosial atau disingkat FIS Universitas Negeri Yogyakarta Terletak di Jalan Kolombo Yogyakarta, Karangmalang, Catur Tunggal, Kejamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Di dalam Fakultas Ilmu Sosial terdapat 8 program studi unggulan Salah satunya ialah Program Studi Pendidikan Sejarah Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta didirikan pada 21 Mei 1964 Berdasarkan surat keputusan rektor nomor 5 tahun 1996 mengenai organisasi IKIP Yogyakarta Jurusan Pendidikan Sejarah bernaung di bawah Fakultas Keguruan Ilmu Sosial atau FKIS Dan nama jurusan sejarah dirubah menjadi Pendidikan Sejarah bersamaan dengan nama FKS dirubah menjadi FPIFS Atau Fakultas Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah diselenggarakan untuk mencetak guru-guru sejarah yang bergelar SPT Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang adik-adik di Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Adik-adik ini adalah mahasiswa terpilih karena berhasil berkompetisi dengan mengalahkan ratusan bahkan ribuan orang Jadi sekali lagi selamat Kemudian yang kedua, kurikulum yang dikembangkan dalam kegiatan perkuliahan menggunakan kurikulum MBKM dengan tiga pola Yang pertama pola 502, kemudian 611, kemudian 612 Ketiga pola itu nanti akan dijelaskan oleh adik-adik Hima secara detail dibantu oleh teman-teman yang ada di Prodi Pendidikan Sejarah Kemudian yang kedua, pola MBKM ini akan memberikan ruang kepada adik-adik untuk menempuh kuliah Mata kuliah keperodian selama 5 semester, kemudian di semester berikutnya adik-adik akan diberikan pilihan untuk menempuh mata kuliah di luar mata kuliah keperodian Jadi CPL utamanya itu sampai 5 semester, CPL tambahannya itu sebanyak 2 semester Nah itu bisa ditempuh di luar prodi kita, di luar kampus kita silakan nanti sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kompetensi dari adik-adik mahasiswa MBKM selain dari kurikulum seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, join research, join publikasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya Juga ada kegiatan-kegiatan yang memang akan memfasilitasi adik-adik mahasiswa Baik di UNY maupun di luar UNY Dan ini sudah kami lakukan dengan kampus yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri Apa bentuk kerjasamanya? Kerjasamanya biasanya diskusi-diskusi yang dipasilitasi oleh himpunan mahasiswa atau himpunan mahasiswa jurusan atau dalam istilah lain Kemudian yang kedua, untuk menunjang bakat minat dari mahasiswa Kami menyediakan dua lab, yang pertama lab sejarah pendidikan yang khusus mengkaji mata kuliah atau skill atau minat adik-adik yang berkaitan dengan sejarah pendidikan Baik sejarah pendidikan yang ada di tingkat lokal, nasional maupun di Asia Tenggara Yang kedua, kami akan menyiapkan lab eduprenership media yang nanti akan memfasilitasi adik-adik untuk mengembangkan kemampuan di dalam mengolah Kemudian membentuk membuat media pembelajaran yang berbasis IT Nah, di situ kita akan ditempa, kemudian akan dipasilitasi oleh dosen-dosen dan tenaga laboran yang ada di lab baik di pendidikan sejarah maupun yang ada di lab media pembelajaran Kemudian yang terakhir, adik-adik sekali lagi, selamat bergabung di Prodi Pendidikan Sejarah Apapun kesulitan adik-adik, nanti insya Allah kami akan fasilitasi Dan teman-teman Hima adalah teman-teman yang terpilih yang nanti akan membantu adik-adik di dalam menjalankan bakat minat di organisasi Baik di internal kampus maupun organisasi di luar kampus Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, mahasiswa baru program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNW Perkenalkan, nama saya Danu Eto Agustinopa Saya mengampu mata kuliah antara lain, sejarah Indonesia, mata praksara, dan mimpi buddha Serta mata kuliah kependidikan seperti kurikulum dan pembelajaran sejarah Dan praktik pembelajaran sejarah Teman-teman, selamat, semoga dimudahkan dalam menunjukkan mimpi selamat berjuang Dan semoga sukses selalu Viva Historia Selamat datang kepada mahasiswa baru pendidikan sejarah tahun 2022 Selamat bergabung di jurusan pendidikan sejarah Perkenalkan, nama saya Septyang Teguh Uji Endok Dosen pendidikan sejarah Mengampu beberapa mata kuliah seperti Asia Tenggara Hubungan internasional dan juga psikologi pendidikan Saya berharap mahasiswa sekalian selain berkuliah Silahkan aktif berorganisasi AMPS menjadi salah satu pilihannya Viva Historia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik mahasiswa baru Alhamdulillah Anda menjadi orang yang terpilih dengan diterima di Universitas Negeri Jogjakarta Prodi Pendidikan Sejarah Tentu itu satu hal yang patut kita syukur Selamat ya Mudah-mudahan Sudi Anda nanti lancar Sukses Dan tentu nilainya Seperti yang Anda harapkan Dan adik-adik mahasiswa Ijin perkenalkan diri Saya Ibu Benartati Insya Allah nanti akan mendampingi Anda Di produs sejarah Dengan berbagai matabula yang Insya Allah nanti kita ketemu di semester 1 Sekali lagi semangat Mudah-mudahan Allah ridha Dan mudah-mudahan Anda menjadi pribadi-pribadi yang membangkakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan saya Eftan Selamayel Fitri Saya mengajar di Prodi Pendidikan Sejarah Mengajar beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan pariwisata, museologi, dan sejarah Baik sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bagi adik-adik yang sudah diterima di Prodi Pendidikan Sejarah Di tahun ajaran 2022 dan 2023 Tetap semangat dalam menimba ilmu dan menjujung nama baik Alhamdulillah Universitas Negeri Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang mahasiswa baru Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022-2023 Perkenalkan saya Enri Purniawati Saya desain di Prodi Pendidikan Sejarah UNY Adik-adik angkatan akan bertemu dengan saya di semester ganjil Pada mata kuliah umum bahasa Inggris Dan juga sejarah pariwisata dan museologi Sedangkan di semester ganjil Kalian akan bertemu dengan saya di mata kuliah virtual reality pariwisata Dan manajemen destinasi pariwisata Selamat bergabung, selamat berkarya And be the best student at the school of campus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk adik-adik mahasiswa pendidikan sejarah 2022 Sejarah itu adalah ilmu tertua sebelum ada ilmu-ilmu yang lain Yang memang disini untuk menggemerin saudara menjadi bisa berpikir logis dan kritis Sehingga akan bisa menyelesaikan berpikir masalah yang ada Jadi disini nanti penekanan pada kemampuan teknis maupun kemampuan intelektual Menjadi guru yang profesional dan peneliti Saya kira itu dari saya Saya sangat mengharap kedatangan saudara di perpulian akhir Agustus ini Terima kasih Selamat datang mahasiswa pendidikan sejarah Angkatan 2022 Perkenalkan saya Asyar Basyari Selaku dosen Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Imus Sosial Universitas Yogyakarta Disini saya berharap rekan-rekan semuanya selalu semangat dalam ikuti perpulian Dan juga jangan lupa selalu aktif dan kreatif dalam perpulian selama beberapa tahun ke depan Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada mahasiswa baru Angkatan 2022 di Prodi Pendidikan Sejarah yang kita cintai ini Perkenalkan nama saya Trianto Saya sebagai admin dari pendidikan sejarah yang selalu siap melayani pendidikan sejarah semuanya Di sini saya menyampaikan pesan bahwa sebagai mahasiswa baru jadilah agen objeng Jangan lupa di sini yaitu sebagai agen perubahan untuk diri, untuk kampus, untuk masyarakat, dan untuk negara Menjadi lebih maju dan lebih baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih